Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ade petani kopi jadi hari ini lagi masih mutil ya teman-teman untuk klon tuguh supernya nah jadi saya bakalan mereview sesuai janji saya di video kemarin saya bakalan mereview klon tuguh sari nya ya teman-teman di tempat saya keadaannya sudah seperti apa bahan BO nya sudah seperti apa dan bahan lanjutannya sudah seperti apa juga oke teman-teman jangan lupa like and share ya videonya ke teman-teman semua jadi supaya bermanfaat videonya untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada oke teman-teman kita langsung aja ke video oke teman-teman nah ini untuk keadaan klon tuguh sari nya sekarang sudah seperti ini bahan lanjutannya sudah mulai panjang ya teman-teman bahan BO nya ini bahan B2 nya ini B2 ya teman-teman untuk buahnya sudah mulai kuning untuk klon tuguh sari ya teman-teman tempat teman-teman sudah pada kuning atau belum tempat saya masih kuning ya teman-teman dan sudah masuk pas kehamilan ya teman-teman ini untuk buahnya ya teman-teman sekarang ada yang sudah kuning sudah kuning sudah diambil 1-2 ya karena mungkin sudah mateng ya teman-teman ini bahan lanjutannya sekarang ya teman-teman sudah masuk pas kehamilan klon tuguh super ya ini buahnya oh ini duluan nah ini duluan ya teman-teman jadi pas seawal ya nanti di ambil buahnya barengan sama tuguh klon tuguh super biasanya ini juga udah keambil sebagian nih nanti kita pangkasnya pas mutilnya udah lumayan banyak ya klon tuguh super eh tuguh sari ataupun klon tuguh hijau nah ini sama ya teman-teman jadi udah pasenya udah duluan fase awal karena ini bulan 6 sudah mutil tipis-tipis untuk klon tuguh sari ini ada arsan nah teman-teman adanya seperti ini untuk di kebun saya klon tuguh sari ini oper buah nah yang oper buah oh ya teman-teman rata-rata nggak bisa dilanjut ya tetap nanti ketemunya tinggal dikit ini oper buah tuh buahnya nanti dikit ini klon arsan usianya 1 tahun setengah lebih 1 tahun setengah hampir 2 tahunan lah kurang dikit lanjut B2 lanjut B2 cukup 3 as aja ini klon saya sendiri buahnya kecil ya Tuguh Super Tuguh Sari nanti nah Tuguh Kuning udah hampir bareng sama klon Tuguh Sari ya teman-teman kuningnya ini dia bahan lanjutannya sekarang sudah masuk pasir kehamilan kecuali yang buahnya gembel ataupun buahnya banyak dia belum masuk pasir kehamilan kalau B0 belum terlihat ya teman-teman jadi pasir kehamilannya belum terlihat kalau B0 nya untuk klon Tuguh Sari nah ini ya teman-teman ini yang pasir awal jadi bunganya barengan sama yang tadi di video ya teman-teman dia sudah matang ini oper buah oper buah ya bahan lanjutannya pasir dikit yang ini sudah keambil malahan ya tubuh Sari ya tahun ini tubuh Sari lumayan ya teman-teman tampungan baru yang oper buah tadi nah ini teman-teman kira-kira berapa bulan lagi ini tidak lama setiapnya rata-rata ya teman-teman sudah mulai nah ini sudah ada satu gugus bagus bagus ini teman-teman klon Tuguh Sari malahan klon Tuguh Super yang sambungan baru itu belum terlihat kuning ya jadi masih hijau nah Tuguh Sari semua Tuguh Sari sudah ada yang matang nah oke baik teman-teman teman-teman jadi untuk klon Tuguh kuning ya Tuguh Super kuning itu sudah mulai saya ganti satu-satu ya teman-teman ini bakalan saya turunin semua untuk klon Tuguh kuningnya nanti kalau sudah keputih semua untuk klon Tuguh Sari teman-teman teman-teman ini sambungan baru nah ini dia jadi sudah pada kuning kayak gini ya teman-teman jadi masuk pas panen itu sekitar satu bulan lagi lah ya teman-teman jadi untuk panenannya nanti kita bikin videonya lagi ya teman-teman jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu karena sudah siang jadi sampai jumpa di video yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh